Di ACPD Nah tadi panggul sempit itu kita bisa lihat dari konjugata apa namanya? Konjugata vera Oke Berapa nilai konjugata vera yang dikatakan sempit absolut? Kurang dari 8 Betul, kurang dari 8 cm Nah, benar Kemudian, kalau masalah di passenger itu berarti masalah di bayinya, di janinnya Bisa jadi mungkin si bayinya besar atau makrosum Kalau masalah keadaan 2 itu biasanya adalah adanya distosia bahu Distosia bahu itu kepala janinnya keluar Tapi karena bahunya nyangkut Nah, nanti kepalanya masuk kembali Jadi nyangkut Sehingga nanti kepala yang keluar kemudian bisa masuk lagi itu Itu mirip seperti kepala kura-kura yang keluar masuk cangkangnya Atau yang dikenal dengan istilah turtle sight Nah, ini biasanya diakibatkan karena bayinya mungkin besar Atau ibunya kebede Nah, kalau untuk distosia bahu ini Tata laksana awal kita adalah Panggil bantuan Setelah itu Lakukan manuver Yang dikenal dengan nama manuver McRoberts Nah, McRoberts manuver itu caranya adalah Lutut ibunya itu kita dorong ke arah dada Jadi gunanya adalah untuk memperbesar bukaan arkus pubis Jadi biar si bahunya tadi itu bisa lewat Nah, nanti distosia bahu ini Itu bisa menyebabkan komplikasi pada bayinya Nah, kemarin kita bahas apa itu komplikasinya Apa komplikasinya? Palsi Oh, betul Bisa menyebabkan cedera ya Pada plexus brachialis Salah satunya adalah apa tadi? Herb ya Herb palsi Herb palsi itu kenanya ke plexus berapa? C5 C5 sama C6 Kalau satu lagi apa namanya selain earth? Clamki Clamki Kalau clamki kenanya kemana? C8 T1 Betul C8 T1 Oke, entah Nah, kemudian bisa juga terjadi masalah pada kala 3 Kalau kala 3 itu kan fase mengeluarkan placenta Nah, placenta itu harus lahir dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir Kalau dia tidak keluar juga dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir Kita katakan terjadi retensioplasenta Nah, retensioplasenta juga nanti salah satu bentuknya bisa juga placentanya lahir Tapi, tidak lengkap itu juga salah satu bentuk dari retensioplasenta Nah, kata rasa Anda kalau ada retensioplasenta Kita boleh injeksi oksitosin sekali lagi nih Kemudian nanti, kalau dengan injek oksitosin sekali lagi Masih belum keluar juga Maka lakukan manual placenta Manual placenta ini caranya nanti adalah Kita telusuri tali pusat Masuk ke dalam Susurin sampai ketemu placentanya Kemudian cari pinggir-pinggir placentanya Dan lakukan gerakan seperti menyisir Nah, kemudian nanti lepaskan placenta kelahan-lahan Kalau tidak berhasil juga Ya, kita lakukan tindakan Turetase Sampai sini ada Terima kasih ada